Hai iya pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana atau lebih cepatnya mengukur tegangan tegangan normal pada sebuah timing kontrol ya Toma buat timing kontrol atau tik sebelum lanjut klik dulu ya subscribe like dan komentar ikon ini kebetulan sebuah TV merek Aqua ya Hai ukurannya kebetulan 24 inci nah tapi poin yang paling penting di sini saya tidak me atau berfokus kepada TV merek aqua nya ya tapi lebih ke merk panel LCD nya ini sendiri yaitu menggunakan Hai seri HV236 WHB strip n00 ini adalah buatan daripada pabrikan boe ya boe ya jadi boe ini yang punya pabri boe selanjutnya kita akan tes maksudnya saya akan ukur tegangan tegangan atau test point yang ada pada lcd ini ya yaitu tegangan normalnya berapa setiap test point yang ada di bot timing kontrol ini kita mulai saja dari yang paling depan yakni dari soket LVDS ya di sini ada sebuah namanya VDD in VDD VDD ini atau V in biasanya untuk panel di atas 22 inci biasanya menggunakan tegangan sumber dari di mainput itu 12 volt kita akan ukur saja tegangannya dan nyalakan TV-nya ya TV sudah menyala ya ditandai lampu bike LED yang sudah menyala nah yang pertama saya ukur di sini ya tegangan V in di sini ada 12 volt ya koma satu ya tegangannya 12,1 normal ya normalnya itu 12 volt atau jika kurang lebihnya ya sekitar 11,8 atau 9 lah sampai dengan 12 volt kemudian tegangan 12 volt ini akan diolah menuju sebuah IC DC DC converter nah di sini ada IC DC DC converter ya di sini ya di sini tentunya kemasukan tegangan dari V in 12 volt tadi kita akan cek tegangannya oh iya untuk seri daripada IC DC DC converternya ini menggunakan ka eh k a s kosong tiga tujuh ya di sini ya di sini ya di sini ya menggunakan k 4 s kosong tiga tujuh nah disini tentunya ada tegangan V in karena ada yang tercatat ada yang tidak kita bisa cari tegangan innya yang ke IC ini tuh 12 volt ya itu bisa lewat data sheet daripada IC seri ini namun biasanya tegangan 12 volt ini masuk ke ini dulu baru kemudian diolah menjadi tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh layar atau panel LCD nya sendiri biasanya dibagi menjadi tegangan VGH VGL ada juga Vcom AVDD V VCC yang 3,3 ya kemudian yang tegangan-tegangan lain yang dibutuhkan dibutuhkan nanti saya akan cek satu persatu sesuai dengan test point yang ada disini kita mulai dari tegangan VGH VG yang dekat ya dengan tadi ini ya itu ada tegangan AVDD di sini tegangan AVDD ini 15 volt ya coba kita lihat di multimeter ya tegangannya ya ya tegangannya ya 15 volt tegangan AVDD kemudian ada tegangan lagi ya di sini ini adalah VGH nah ini tegangan VGH saya ukur biasanya antara 25 sampai 32 tergantung ukuran layar dan juga pabrikan panel LCD nya nah di sini terukur 31 volt ya 31 volt ini untuk tegangan VGH selanjutnya selanjutnya kita tegangan VGH atau VGH disini ya untuk biasanya sama ya dengan VGH atau turun sedikit ah disini terukur 27,9 ya 27,9 kemudian yang lain ya yang lainnya adalah tegangan VGH 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 di sini ada tegangan VGH ini 6,7 6,7 hai 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 selanjutnya tegangan V of di sini ada tegangan V of di sini saya ukur ya biasanya minus ya tegangannya antara 5-5-11 tergantung ukuran layar dan pabrikan panel LCD-nya juga disini terukur 7,9 Hai jadi minus 7,9 ya selanjutnya tegangan dvdd ini di sini ya terukur 3,3 ala ini ini sebetulnya tegangan inti ini daripada satu tegangan utama setelah 12 volt itu tegangan input ya kemudian dari IC DC DC inventor ini ya ya 3,2 atau 3,3 ya tegangan ini adalah tegangan inti daripada IC DC DC converter ini ya dimana setelah 12 volt itu diolah menjadi tegangan 3,3 atau dvdd ini untuk mengolah IC prosesornya sehingga yang lain akan bekerja IC prosesornya ini di sini ya IC prosesornya ini ya mendapat 3,3 dan juga IC e-prom ya di sini mendapat 3,3 terlebih dahulu baru untuk memerintahkan tegangan-tegangan seperti yang lain ya tegangan VGH VGL VCOM AVDD dan lain-lain itu perintahnya terlebih dahulu dari IC ini IC IC CPU kalau saya mengatakan karena di sini terjadi pengolahan data digital yang dari mainboard untuk berubah menjadi tegangan apa data gambar ya sinyal digitalnya kemudian IC memory di sini ya selanjutnya tegangan yang lain adalah tegangan yang berasal dari tegangan signal jadi saya akan ukur ya di sini ada tegangan STV di sini STV ini kalau kita ukur nol ya nggak ada tegangannya ya ah kita dari yang deket saja tadi ya salah sih kita cari yang paling deket dengan ini saja apa lvds ya di sini ada sd-a-enable ya di sini ada sd-a-enable tegangnya 2,1 ini dari mainboard ya ada juga scl-enable 3,2 dan sd-a-enable ini 2,1 ya kemudian scl-enable ini 3,2 kemudian tegangan yang lain di sini ya ada scl-sd-a-enable itu biasanya 3,3 ya mengikuti tegangan input daripada IC memory ini 3,2 kemudian sd-a ya juga sama 3,2 ya ini ya ini adalah seri dari TV LED aku ini modelnya LA 24 AQI T8 300 ya namun sebetulnya ini adalah seri daripada TV nya seri TV ini terkait dengan mainboard atau power supply nya atau dan power supply nya karena ada yang kebanyakan menjadi satu dengan mainboard antara power supply sedangkan untuk LCD atau panel LCD nya bisa menggunakan LCD lain yang kompatibel atau sesuai dengan pabrik nya ya jadi dalam hal ini ya tidak harus menggunakan panel seri yang saya tadi sebutkan yaitu HV236 ya demikian ya semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik subscribe like beri komentar serta share atau bagi ke sosial media ya anda karena dengan subscribe ini gratis dan anda akan mendapatkan atau teman-teman ini akan mendapatkan pemberitahuan dari saya ketika saya upload video terbaru dari saya terima kasih selanjutnya ya ada tegangan signal ya yang penting ya di sini ya semua sih pada dasarnya penting cuma yang sering ada pada panel LCD lain juga ada ya ini adalah STV dari 0 kemudian di sini CPV itu 1,4 ya 1,4 volt kemudian di sini ada OE tegangan OE itu 2,5 OE ini berhubungan dengan layar yang terbalik ya biasanya atas bawah kemudian ada OE2 ya di sini tadi OE1 sama ya 2,3 tegangannya ya selanjutnya tegangan signal yang dari mainboard menuju ke IC processor ya atau pengolah signal gambar ya di sini ada namanya ada di OE2 ya ini berasal dari ini ya dari jalur LVDS yaitu signal gambar ini ada 10 1,2,3,4 berarti ini menggunakan 10 pin ya jadi 1,2,3,4 berarti ini 5 channel ini pasangan ya saat di sini trx sama crx on trx op jadi kayak negatif negatif positif negatif positif dan seterusnya ini crx on ya ini negatif ini nggak ada ada ini tegangan 1,2 ya ya tegangnya 1,2 volt ya kemudian yang lain biasanya juga sama ya untuk DRX P nya atau positifnya oh ya sama ya yang lain 1,1 1,2 1,1 ya semuanya ya kalau yang satunya ini pasangannya ya ibadah ini negatifnya ini positifnya negatifnya ini sama 1,2 1,1 jadi tegangannya hampir sama kemudian ada sebuah sinyal lain ya yang lebih penting ya sebenarnya penting dan sering ada pada panel merek lain pasti ada ya karena ini terkait dengan terang gelapnya gambar atau disebut sinyal gamma itu untuk mengatur terang gelapnya gambar serta warna ya Nah di sini terdapat gamma 1 sampai dengan 14 ini ya GMA itu gamma 1 sampai 7 2 3 4 5 6 7 8 sampai dengan 14 nah untuk tegangannya biasanya mulai dari gamma 1 ini ya gamma 1 itu tegangannya paling tinggi di sini biasanya di sini 11 koma berapa tadi ini gamma 1 naik turun ya pedaskan sinyal gambar ini 11,5 kemudian ada gamma 2 ini 10,6 ya jadi semakin menurun gamma 3 9,8 ya jadi menurun 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 terus tapi secara berkelipatan jadi kurangi tinggi hingga yang terakhir paling kecil adalah gamma 14 0,3 ya nah jika disini terjadi loncatan yang tidak normal tidak normal ya loncatannya misalkan dari 11,5 tiba-tiba gamma 1 kemudian ke 11,5 tiba-tiba ini 0,1 misalkan ini berarti udah nggak normal IC prosesornya yang tadi ya yang betul itu urutan ke bawah dikurangi kurangi 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 sampai dengan 0,3 tapi pengurangannya cenderung tetap ya ya demikian ya untuk untuk tes poin pada ada tikon atau put timing kontrol pada panel LCD TV aqua ini ya ya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih